Kita di luar, tapi paling tidak ada yang empat Yang pertama, yang akan ditanya Umur habis kemana? Yang kedua, ilmu sudahkah diamalkan? Yang ketiga, rezeki dapat dari mana dipakai kemana? Yang keempat, badan ini dipakai untuk apa saja? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alim Sayyidina Muhammad Allahumma alimna ma yadfa'na wa yadfa'na bima'adabtana Innaka antal alimul hakim Rabbish rahmi sadri wa yasuli amri Wahlu'l auqadatam bin lisani yafqaw bi'qawli Yang saya hormati, dimuliakan Dan mati dalam keadaan khusul hati Amin Tujuh, tajuk yang dibalikan kepada saya subuh ini adalah Persiapkan diri Kalau ada bilik Masa kami belajar dulu Satu bilik ujian Eksam Biasa ada ujian lisan Ada tulisan Kalau tulisan, kita bersama-sama di dalam Tapi kalau lisan ini Biasa masuk satu-satu Bila dah keluar Kita tanya Tadi ustaz tanya apa? Oh, dia tanya tentang apa itu? Akhidah Dia tanya tentang wujud Akhidah Baha Lepas keluar satu lagi Kita tanya lagi Ada rasa khawatir Ada rasa takut Maka kita persiapkan diri Kita baca, kita hafaz Kita pulang Kita balik Begitulah Kita persiapkan diri Kita semua akan disoal Kita semua akan ditanya Maka kita persiapkan diri Bolehkah mulut menjawab waktu itu? Al-yawma naftimu ala afwahihim Mulut dikunci Tangan yang akan menjawab Kaki akan menjadi saksi Sekarang kalau ada orang Yang ditanya Dia tak boleh menjawab Dia boleh panggil Dia boleh call lawyer Akan tolong dia Tapi nanti tak ada yang boleh menjawab Tapi nanti tak ada yang boleh menjawab Wa sahibatihi Isteri Isteri tak ada kandung Tak kandung Wa balih anak Saudara Ayah Ibu Isteri Anak Kenapa lima saja yang disebut? Kenapa tak ada kawan? Sebab yang paling dekat dengan kita Inilah yang lima ini Saudara Ibu Ibu Ayah Istri Anak Kawan Apa kata Pempatah Orang Melayu Cinta ibu Sepanjang jalan Cinta ayah Disimpang jalan Cinta kawan Ada berada Ada dia Ada kita Baru sedang berkawan Ada dia Kita tak ada Bye-bye Maka Sampai masanya Kita akan ditinggalkan Dan kita pun akan meninggalkan Maka tajuk suhu ini Persiapkan diri Apa soalan yang akan ditanya kepada kita? Kalau exam Ujian di sekolah Di University Kita tak tahu Apa yang akan ditanyakan Nanti bila sudah masuk Baru tahu Tapi Nabi Muhammad S.A.W Nabi ini Dia sayang dengan kita Maka dia Sifat Nabi itu Salah satunya Rahim Dan sifat Allah pula Rahim Ada satu sifat yang sama Bismillahirrahmanirrahim Nabi Muhammad Ada juga sifat itu Laqadja'akum rasulun Min anfusikum Azizun alaihima anittum Harisun alaikum Bilqu'mini Narawufu Rahim Allah rahim Allah saya Nabi Muhammad pun saya Maka Dia bagi ada empat Dalam hadis Ada empat Yang akan ditanya kepada kita Maka kita siapkan Yang empat ini Yang pertama La dasulu pada ma'amudin Kaki kita nanti akan tetap tegak berdiri Kita waktu menghadap Allah itu tidak duduk Kita bukan tamu yang dihormati Yang dimuliakan Kalau Ustaz Abdul Samad datang Disilakan duduk Dimuliakan Tapi nantinya dapat Allah Kita berdiri Betis berjumpa dengan betis Kalau duduk Mutut Jumpa mutut Tapi kalau tegak Betis Berjumpa dengan betis Tegak Berdiri Sampai akhirnya Ada tenggelam kerana peluh Hingga kelutur Tenggelam kerana peluh Hingga ke pinggang Tenggelam kerana peluh Hingga ke leher Tenggelam kerana panas Lalu kemudian Datang menghadap Kepada Nabi Adam Wahai Nabi Adam Kami keturunan engkau Anak cucu Engkau Tolonglah menghadap Kepada Allah Supaya diputuskan perkara ini Kami tak mampu lagi tegak Kepada Nabi Adam Saya tak sanggup Menghadap Allah Syukur Kepada Nabi Adam Kami tak sanggup Menghadap Allah Sebab dulu Allah mengatakan Jangan engkau Dekati pokok ini Nanti kau jadi orang Zalim Dia dikuda oleh Syaitan Tapi selepas itu Dia tetap bertawabat Doa yang paling tua Kalau kita baca doa itu Tak ada permintaan Tak ada permohonan Dalam doa itu Tak ada minta Cuba kita tengok Rabbana Ya Tuhankah Zalamna Kami sudah Zalim pada diri kami Rabbana Zalamna Afusana Wa'ilam Taufirlana Kalau engkau tidak Mengampuni dosa kami Wa tarhamna Kalau engkau tidak Merahmati kami Lala kunamna Minal khasirin Pastilah kami termasuk Orang yang rugi Tak ada minta Dalam doa Itu adab Nabi Adam Nabi Adam itu punya Adab yang tinggi Dia madu Untuk meminta Dia hanya mengatakan Kalau engkau Tidak Merahmatik Kalau engkau Tidak Mengampunkan kami Pastilah kami Orang yang rugi Sekarang anak cucu Keturunan adab Mengaku keturunan adab Tapi berdoa Tak ada adab Ya Allah Saya ingin Menikah dengan dia Kalau dia Belum ada jodoh Jadikan saya jodoh Kalau dia sudah Ada jodoh Matikan jodoh Tidak ada adab Tidak ada adab Semua Allah Subhanallah Nabi Adam Mereka datang kepada Nabi Nuh A.S. Nabi Nuh Kami tak tahan Menunggu Nabi Adam Mari Maka engkau Wahai Nabi Nuh Tolonglah kami Kata Nabi Nuh Masa Banjir Datang Angin Putih Beliung Lebat Turun Hujan 40 hari 40 malam Tenggelam dunia Saya ajak Anak saya Kan'an Ya Munayyarkam Ma'ana Wahai anakku Marilah naik Ke atas Sampan Ayah Apa jawab Anak saya Saya akan naik Ke atas Bukit Bukit akan Menyelamatkan Saya Daripada Ayah ini Saya malu Kepada Allah Kata Nabi Nuh Ketika anak Saya akan Tenggelam Saya meminta Kepada Allah Ya Rabbi Inna Bni Min Ahli Nabi Nuh Bun Arab Tak ada Nabi Nuh Mengatakan Selamatkan Anakku Itu Ya Allah Dia hanya Mengatakan Inna Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Nabi Nuh Salih Karena Amal Dia Tidak Salih Lalu Kemudian Mereka datang Menghadap Kepada Nabi Ibrahim Mereka datang Menghadap Kepada Nabi Musa Mereka datang Menghadap Kepada Nabi Isa Semuanya Malu Menghadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kata Nabi Isa Selepas Aku Pergi Mereka Menyembah Aku Mereka Menjadikan Aku Sebagai Tuhan Aku Malu Kepada Allah Puncanya Akhirnya Mereka Menghadap Kepada Sayyidina Wa Mawlana Wa Syafi'ina Wa Zuhrina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Dialah Yang berani Menghadap Allah Kerana Bersih Sebersih Bersihnya Kalau Tidak Ada Dia Tidak Akan Jadi Alam Semesta Bahkan Nabi Adam Ketika Berdoa Kepada Allah Rabbana Zalamna Amkusana Wa Illam Tawfirlana Watarhamna Lana Kulanna Minal Khasirin Allah Ma Inni As'aluka Bihaqi Muhammad Ya Allah Aku Memohon Kepada Engkau Berkat Muhammad Ambulkan Dosa Kata Allah Dari mana Engkau Tahu Muhammad Lebih Dulu Adam Menciptakan Baru Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallam Kenapa Engkau Berdoa Kepada Menyebut Nama Muhammad Lama Kala Ketani Ketika Engkau Menciptakan Aku Dari Tanah Nafakta Berkat Nama Orang Yang Mulia Itu Ambulkan Nafakta Itulah Dari Bertawassu Dengan Menyebut Nama Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Wassalam Maka Nabi Muhammad Yang Menghadap Kepada Allah Walaupun Kita Umat Yang Last Terakhir Sekali Walaupun Kita Umat Yang Badannya Paling Kecil Walaupun Kita Umat Yang Umurnya Paling Pendek Tapi Kita Lebih Masuk Dalam Syurga Allah Subhanahu Tahu Makanya Ketika Umar Bin Khattab Membawa Lembaran Taurat Nabi Panggil Apa itu Umar Ini Lembaran Nabi Ambil Nabi Kuya Aku Kata Nabi Lau Kana Musah Hayyan Seandainya Nabi Musah Hidup Ma Wasa'aku Illa Ayat Tabi'ani Dia Akan Ikut Aku Nabi Musah Ingin Menjadi Umar Nabi Muhammad Sallallahu Aleyhi Sallallahu Nabi Isa Mereka Tidak Membunuhnya Mereka Tidak Menyalipnya Walakin Syubihalahum Ada orang lain Yang diserupakan Wajahnya Dengan Nabi Isa Dia Adalah Yudas Iskair Dia Adalah Yudhuzal Lalu Kemana Nabi Isa Barrafah Allah Dia Diangkat Allah S.W.T Nanti Sebelum Hari Kiamat Dia Akan Turun Lagi Dan Ketika Nabi Isa Turun Dia Akan Melaksanakan Syariah Nabi Muhammad S.W.T Dia Akan Solat Subut Zubrut Ashar Maghrib Isha Bukan Mengikut Syariah Dia Tapi Mengikut Syariah Nabi Muhammad S.W.T Nabi Ibrahim Jadi Makmum Nabi Musa Jadi Makmum Nabi Isa Jadi Makmum Nabi Adam Jadi Makmum Dan Imam Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad S.W.T Bila Peristiwa itu Terjadi Subhanallah Ladi Asrami Abrihi Layla Minal Masjidil Harami Ilal Masjidil Aqsa Alladhi Barakna Hawlah Linuryahu Min Ayatina Ketika Itu Nabi Muhammad Sampai Di Masjidil Aqsa Baitul Mahdis Dialah Yang Menjadi Imam Dan Nabi Nabi Semuanya Menjadi Mahmun Maka Kebanggaan Kemuliaan Kita Yang Dipilih Oleh Allah Menjadi Umat Nabi Muhammad S.W.T Sebab Ada Sesetengah Orang Yang Menyalahkan Allah Menyalahkan Takdir Saya Jahat Ini Kerana Saya Hidup Sekarang Ustaz Kalau Saya Hidup Di Zaman Nabi Musa Saya Ini Baik Kamu Kalau Hidup Zaman Nabi Musa Ikut Firm Kalau Bantu Saya Jahat Sekarang Sebab Di Zaman Nih Ustaz Kalau Saya Hidup Dulu Zaman Nabi Muhammad Mungkin Saya Jadi Sahabat Nabi Kamu Kalau Hidup Zaman Nabi Muhammad Kamu Jadi Sahabat Abu Allah Maka Menurut Takdir Allah Tidak Terima Raditu Billahi Rabbah Wabil Islami Dina Wabil Muhammadin Nabiya Warasullah Wabil Qurani Imama Maka Hidup Yang Paling Indah Mengikut Ketentuan Allah Dan Allah Takdirkan Abdul Sermad Hidup Di Tahun 2024 Ditakdirkan Subuh Ini Berjumpa Dengan Saudara-saudara Saya Di Kondasan Malam Tadi Saya Sampai Pukul 12 Lebih Lalu Kemudian Bismillah Allahumma Ahya Wa Amur Subuh Ini Datang Dari Hotel Lalu Saya Tengok Naik Ke Atas Ini Banyak Betul Kereta Parking Ini Katanya Programnya Sembah Yang Subuh Macam Salat Jum'an Tapi Ini Macam Subuh Macam Aindul Fitri Allah Kalau Sembah Yang Subuh Sudah Macam Jum'an Maka Tak Lama Lagi Palestine Akan Merdeka Allah Allah Saya Biasa Takdir Selepas Tengah Jam Tazkira Kenapa Takdir Selepas Tengah Jam Biasanya Selepas Tengah Jam Dah Mulanya Ditidur Itu Menjadi Takbir Allah Bila Takbirnya Kuat Sambutnya Kuat Allah Saya Teruskan Lagi Jadi Bila Dah Agak Masya Allah Saya Senang Sampai Di Kunda Sampai Ini Sejuk Masya Allah Masya Masya Belum Nampak Lagi Masih Kilap Lagi Mudah Mudah Pertemuan Kita Ini Pertemuan Yang Diri Tengah Ya Allah Nah Apa Yang Kita Persiapkan Persiapkan Diri Yang Pertama La Tazulu Kadama Abdin Kaki Anak Adam Akan Tetap Tegak Berdiri Sampai Akhirnya Nanti Kita Semua Mendapatkan Syafaatun Usman Syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Assalamualaikum Maka Saat itu Kita pun Akan Ditanya Tiada Siapa pun Boleh Bergerak Sebelum Dia Boleh Menjawab Persiapkan Diri Yang Pertama Ditanya Alhamdulillah Hari ini Hari Ahad Umur Kita Jaga Tadi Dari Tidur Sudah Berisi Ibadah Alhamdulillah Illa Diahyana Ba'ala Ma'aratana Wa'ilai Nusyur Selepas Itu Kita Masuk Ketandas Ibadah Kaki Kiri Mandi Bersih Berwudu Bersih Mandi Ibadah Sunnah Berwudu Ibadah Sunnah Selepas Itu Salat Sunnah Wudu Dua Raka'an Ibadah Selepas Itu Salat Sunnah Tawbad Ibadah Selepas Solat Sunnah Tahajjud Ibadah Selepas Solat Sunnah Hajat Ada Hajat Hajat Yang Dibitakan Solih Sunnah Ibadah Ditutup Dengan Mitir Solih Sunnah Al-Witir Boleh Dua Satu Atau Satu Atau Tiga Sekali Ibadah Selepas Itu Menanggu Azat Sumuh Zikir Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Al-Azim Astagfirullah Selepas Istifat Salawat Allah Masalli Ala Sayyidina Muhammad Wa Ala Al-Azim Wa Al-Azim Selepas Itu Afdal Zikri La La Tengok Belum Masak Juga Kenapa Betul Kenapa Orang Tak Ada Ketuk Pintu Jadi Ketuz Tidak 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 Al-Azim Al-Azim Sampai Tidak Tidak Disitu Tidak Tidak Terus ingat Allah Astagfirullah Tidak Banyak Juga Orang Nampak Yang Tak Elok Lalu Astagfirullah Bukan Itu Astagfirullah Al-Azim Wa Lam Yusir Stop Ada Pun Yang Lama Lama Dosa Silah Salah Orang Yang Sudah Bertawbat Macam Tak Ada Dosa Di Hapuskan Diampunkan Allah Mudah Mudahan Dosa Dosa Kita Di Masa Yang Lalu Semuanya Diampunkan Allah Salli Sunnata Tawbat Raka Taini Lillahi Ta'ala Mamin Muslimin Yudhni Muzamban Ada Orang Buat Dosa Semuanya Tatah Harmandi Beruntuk Tayammuh Semuanya Salli Rahmat Salah Tawbat Semuanya Astagfirullah Bita Ambul Ila Ghafar Allah Diampunkan Allah S.W.T Besa Dengan Orang Yahudi Orang Yahudi Kalau Ingin Bertawbat Cari Kawan Dua Kalau Ada Orang Yahudi Yang Ingin Bertawbat Tak Boleh Sendiri Cari Kawan Kamu Nak Tawbat Saya Ambil Pedang Terus Faktulu Amfusakum Bunuhlah Diri Kamu Bertawbat Bukan Senang Macam Kita Ya Budi Dulu Syarihan Nabi 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 Musa Kalau Bertawbat Cari Kawan Yang Sama Berdosa Ambil Pedang Kamu Cincang Saya Saya Cincang Kamu Baru Diterima Tawbat Faktulu Faktulu Amfusakum Zalikum Khairul Lakum Fataba Alaikum Bunuh Diri Kamu Barulah Tawbat Kamu Diterima Makanya Dulu Jarang Bertawbat Sebab Susah Tapi Untuk Bunuh Tuan Pendeta Yahudi Berapa Orang Yang Sudah Kamu Bunuh 99 Orang Sudah Saya Bunuh Adakah Allah Menerima Tawbat Saya Kata Pendeta Yahudi Kamu Masuk Neraka Dia Cabur Pedang Kamu Yang Keseratus Tapi Agama Islam Semua Rosa Rosa Kira Di Ambulkan Allah In Allah Yang Abani Tawbat Al-Ambdi Allah Menerima Tawbat Saudang Hamba Malam Yohar Selama Nyawa Belum Sampai Di Hal Kalau Masih Ada Kenapa Fir'aun Tak Diterima Allah Sebab Air Laut Merah Sudah Masuk Barulah Dia Berkata Aman Duh Rabbi Musa Wah Harun Aku Percaya Kepada Tuhan Musa Dan Tuhan Harun Falam Maha Adarak Hila Rara Ku Tawbat Sudah Tutup Tak Diterima Mati Sampai Hari ini Fir'aun Tetap Ada Di Musium Disamping Sungai Nil Kahera Saya Tanya Where is Fir'aun Fir'aun Di Atas Rupanya Fir'aun Walaupun Dah Mati Di Atas Juga Main Lagi Aras Yang Paling Atas Masuk Ke Bilik Fir'aun Sebelum Masuk Masuk Pilih Fir'aun Masuk Di Pintu Menengok Pintu Masuk Fir'aun Bergetar Jantung Sebab Apa Tiket Mahal Bayar lagi Tadi Dah Dibar Kata Kawan Kawan Saya Celaka Betul Fir'aun Sudah Mati Susah Juga Jumpa Sampai Kedalam Rupanya Dalam Peti Kacau Dalam Peti Kacau Tertutup Semua Tak Boleh Tertulis Gambar No Picture Punya Tak Boleh Ambil Gambar Dengan Fir'aun Itu Mereka Takut Bila Saya Tak Kira Karena Pengawal Pengawal Cakap Jangan Ambil Gambar Jangan Gambar Firaun Lagi Saya Lama Saya Menengok Fir'aun Rambutnya Kuning Menceng Bulu Jagun Hidung Dia Kering Tangan Saya Tengok Kukunya Semua Tak Berbaju Tak Sedes Luar Dia Guna Kain Tuala Jadi Jadi Kalau Ada Orang Di Kampung Kita Selalu Keluar Pekat Tuala Insyaallah Saya Baca Disini Alhamdulillah Minta Perlindungan Kepada Allah Allah Selamatkan Jasadnya Tak Busuk Menjadi Mami 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 Return Fir'aun Datang Maka Jangan Bagi Anak Kita Panggil Mami 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 Fir'aun Pangillah Ya Umi Panggil Mak Panggil Umar Nah Begitulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Menunjukkan Siapa yang Yang Paling Berkuasa Apa Kata Fir'aun Ana Rabbukum Al-A'la Saya Ini Tuhan Kamu Semua Lelaki Anak Lelaki Yang Lahir Semua Anak Kecil Lelaki Yang Lahir Sembelih Potong Allah Subhanahu Maha Kaya Ada Lelaki Yang Lahir Apa Kata Allah Kepada Ibunya Kami Ilhamkan Kepada Ibu Musa An Ardi'i Susukun Susukan Anak Setelah Itu Fa'alqihi Fil-yammih Hanyatkan Dia Kesunai Nil La Taharfi Jangan Kau Takut Wa La Tahzani Jangan Sedih Inna Raddu Ilaiki Nanti Kami Akan Menggembalikan Dia Kepada Waja'idu Minal Mursalin Kami Akan Jadikan Dia Rasul Keputusan Allah Allah Kalau sudah Berjanji Dia tidak Inkar Janji Inna Kala Tuh Fuli Fuli Amin Mudah-mudahan Hari ini Sampai Malam Nanti Semua Waktu Kita Diisi Baik-baik Semua Oke Siang Ini Kita Isi Yang Baik Malam Kita Isi Baik Tidur Bagaimana Tidur Bukan Urusan Kita Tidur Kita Serahkan Kepada Allah Bismillah Allah Hormat Ayat Jangan Baca Sekarang Mau Tidur Tidur Bukan Urusan Kita Kita Urus Ketika Kita Senang Hidup Ada Tiga Orang Yang Amalnya Tidak Dicakit Tidak Ditulis Orang Tidur Sampai Dia Jangan Tidur Jadi Kalau Nak Buat Dosa Waktu Tidur Mimpi Ustaz Soman Saya Membunuh Minum Komar Bersinah Bila Waktu Tidur Tak Bapa Tapi Memang Dunia Sekarang Ada Orang Waktu Tidur Salah Juga Seorang Suami Cerita Ke Istri Dia Istri Kuh Amang Malam Tadi Mimpi 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 Nikah Lagi Apa Kata Istrinya Engkau Tidur Lagi Mimpi Lagi Cerahikan Dia Saya Berani Cakap Cermin Kalau Ada Perempuan Astagfirullah Saya Mohon Maaf Amin Ini Gimana Engkau Tidur Lagi Mimpi Lagi Ceraikan Dia Dalam Mimpi Itu Mimpi Dalam Islam Ini Orang Tidur Boleh Buat Dosa Yang Kedua Anis Sobi Hatayah Talib Budak Kecil Hingga Akhir Balik Maka Kalau Ada Orang Apa Engkau Ni Jahat Betul Nakal Betul Dia Sedang Itulah Masa Dia Buat Salah Kalau Dia Ada Bersalah Dia Cacat Malaikat Untung Budak Itu Tak Pandai Menjawab Kenapa Engkau Ni Nakal Betul Inilah Masanya Buat Salah Ayah Dulu Salah Kenapa Tak Buat Salah Bersama Kecil Yang Ketiga Anil Macenon Orang Kira Orang Kira Boleh Buat Disuka Hati Jadi Kalau Nampak Ada Orang Tak Nak Sepayang Tak Nak Buat Dosa Buat Masjid Ada Tiga Kemungkinan Mungkin Dia Senang Tidur Mungkin Dia Budak Budak Tapi Dia Udah Jaga Ustaz Mungkin Dia Budak Budak Tapi Dia Udah Besar Udah Tua Mungkin Dia Gila Nah Kita Dibagi Allah Sihat Dibagi Allah Akal Dibagi Allah Kebaikan Mudah Mudahan Sampai Mati Kita Istiqamah Dalam Kebaikan Amin Loakan Supaya Ustaz Abdul Saman Yang Bagi Tazkira Yang Bercakap Ini Dia Pula Yang Buat Silap Salah Waktu Kosor Hilang Tak Bermaklan Maka Saya Minta Bersum Ustaz Saya Ikut Dasam Dorakan Supaya Ustaz Mati Dalam Keadaan Hustu Tak Banyak Orang Buah Baik Tapi Tak Banyak Yang Berkekalan Dalam Kebaikan Itu Mengapa Kita Selalu Minta Yang Muali Balik Kalbi 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 Hati Saya Berdoa Kalbi Kalbi Kenapa Hati Saya Tetap Balik Balik Padahal Saya Ti Doa Sab Kalbi Sab Kalbi Maknanya Tambatkan Anjingku Patut Anjingnya Isti Koman Terim Tak Liza Bins Paul Bi Aladidik Dalam Agamamu Wa Adar Ta'atik Dalam Ketaatan Kepada Beruntung Berduah Orang Orang Muslim Muslimat Di Kundasa Anak Kecil Masuk Tadi Pakai Jumbah Putih Pakai Sorban Pakai Burdah Ini Menunjukkan Mereka Dari Tahfiz Quran Bila-bila Tahfiz Ini Tak ada Waktu Kosok Jaga Pagi Hafazan Baru Bila Dalam Sembayang Mengulang Meraja'ah Hafazan Dalam Sembayang Bila Petang Meraja'ah Hafazan Yang Lama Bila Malam Meraja'ah Hafazan Yang Semalam Mengigaunya Pulhafazan Quran Saya tak Hafaz Quran Ustaz Saya Kecil dulu Tak Tahu Ada Tahfiz Quran Ini Besar Sekarang Baru Tahu Bagaimana Kami Tak Sanggup Menghafaz Sekarang Ada Quran Digital Tinggal Buka Saja Quran Mus'haf Tengok Download Buka Download Play Store Digital Alhamdulillah Ustaz Samaat Suami Saya Bila Saya Dekat Saya Tengok Dia Baca Quran Digital Bila Saya Jauh Baru Dia Scroll Instagram Tapi Kalaupun Youtube Yang Dia Tengok Channel Ustaz Abdul Samaat Official Subscribe Like Share Bye Bye Semua Istiqamah InsyaAllah Saya Baru Pertama Kali First Time Ke Kundasang Tapi Masalah Sanya Kita Di Akram Macam Dah Lama Kenal Kita Dah Lama Berjumpa Di Alam Ghaib Alam Youtube Alam TikTok Hari Kita Berjumpa Di Alam Nyata InsyaAllah Tabarakallah Nah Itu Yang Pertama An Omri Umur Kemana Dihabiskan Yang Kedua An Ilmi Fima Amin Ilmu Yang Sudah Didapat Ini Sudahkah Diamalkan Atau Belum Ini Banyak Orang Tak Nak Lagi Kuk Pengajian Awak Tak Ada Mengaji Awak Tak Pergi Terskira Awak Tak Pergi Ada Di Masjid Cikgu Ustaz Datang Kita Ilmu Yang Ada Di Lulat Sat Tambah Tambah Ini Memberah Ini Kena Bisikan Syaipan Jangan Pernah Berhenti Belajar Saya Sampai Hari Ini Tidak Pernah Berhenti Belajar Tetap Buka Ada Orang Bertanya Saya Dari Bandar Seri Megawan Sampai Kemarin Di Kota Kinabalu Malam Ini Ke Kondasang Dan Nanti Selepas Ini Terus Ke Kuala Lumpur Ada Yang Bertanya Ustaz Bersama Nanti Bila Kita Di Surga Itu Kita Boleh Berjumpa Lagi Berkunjung Kunjung Ada Melawat Tak Ya Juga Buka Quran Cari Lagi Oh Rupanya Ada Dalam Quran Apa Kata Allah Dalam Quran Kamu Mendapatkan Apa Yang Kamu Inginkan Di Antara Yang Kita Inginkan Berjumpa Dengan Orang Bila Dah Masuk Surga Orang Kunda Salti Sudah Masuk Surga Nanti Insya Allah Amin Tanya Malaikat Dia Dimana Kata Malaikat Dia Tak Terus Kesini Sempat Flight Dia Transit Teng Is Doa 7 Allah Ma'azir Nam Al-Nar Allah Ma'azir Nam Allah Ma'azir Nam Al-Nar Al-Nar Ma'azir Nam Al-Nar Allah Ma'azir Nen Al-Nar saya ke KL transit dari KL baru ke Riau 50 minit kalau saya ke Jakarta satu jam setengah lagi jauh makasih transit kalau transit janganlah yang lama-lama jangan transit sama sekali karena bila diletakkan batunya di bawah tapak kaki menggelegah otak di kepala Allah selamatkan kita semua dari azab terakhir minta takut kepada Allah itu yang selalu dimintakan kepada Allah selamatkan orangtua kami ayah kami mak kami istri kami anak kami keturunan kami daripada neraka jahat yang berjumpa di surga orang yang di surga itu berjumpa dan saling bertanya mereka saling memuji kerana engkau lah saya masuk surga engkau kan yang mengajak dulu kerana engkau lah saya masuk surga engkau yang share dulu Instagram ada Ustaz Abdul Somad datang di masjidku sedangkan orang yang buat dosa di akhirat di neraka berkelai sebab engkau lah aku masuk neraka sebab engkau lah aku minum khamar engkau yang ajak salah kamu kenapa kamu mau saya mau kerana free berkelai di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan kita termasuk yang saling memuji di hadapan saya masuk surga kena kamu oh bukan saya masuk surga kena kamu tengok-tengok amal tak ada semua kurang sembahyang kurang puasa kurang zikir kurang kenapa aku masuk surga rupanya masuk surga kena doa saudara tapi jangan terskira saya ini dipotong pendek ini diakininya boleh masuk surga kena doa saudara beritanya semua bini abang tak sembahyang kita masuk surga kena doa saudara amal kita kita bawa mintakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala amalkan semua ilmu datang tazkirah tazkirah yang paling penting tiga yang pertama akidah yang kedua fekah yang ketiga akhlak wujud, qidam, ba'a, muhalafatulil hawadisi, qiyamu'u binapsi, wa dhaniyah, kudrat, iradat, ilmunhayat, samah, basar, ka'a fekah, fekah wuduk, toharah, bagaimana bersuci, bagaimana mandi, bagaimana wuduk, bagaimana tayamu solat, qobliyah, ba'adiyah, jamak kosar, jamak taklim, jamak ta'atir, solat jenazah akhlak, membersihkan hati, hasad, dan ki, busuk hati di masjid sekurang-kurangnya ada tiga tazkirah akidah, fekah, akhlak setelah itu soal yang ketiga apa dia? kalau soal yang pertama tadi umur, kemana dihabiskan? kalau soal yang kedua ini ilmu, sudahkah diamalkan? soalan yang ketiga anmali harta harta ini macam tali tali ini ada ujung, ada pangkal min ainak tasabagu dapatnya dari mana? wa fima amfakagu dipakai kemana? ada orang hartanya dibuat baik tolong fakir miskin, tolong anak yatim bagi makan, bagi minum, suka sedekah tapi dapatnya dari yang haram siapa ini? suka sedekah, suka tolong orang tapi dapatnya tak betul siapa dia? Robin Hood Zul dalam Islam innallaha tayyibun allah maha baik la yakbalu illa tayyiban Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja awak sedang apa? saya sedang mencuci cuci apa? saya cuci kain mencuci kain elok tapi mencuci dengan air najis najis kain ini di bawah sembayang dicuci dengan air najis najis dicuci dengan air muta najis bercampur najis najis dicuci dengan air mutlak tahir-tahir suci dan sucikan maka sebelum sembayang wuduk sebelum solat mandi ada sofa ada maruah kita baru mendapatkan maruah bermaruah kalau kita berangkat dari sofa suci bersih mudah-mudahan kita dapat rezeki dari yang baik dipakai untuk yang baik insya Allah ada orang dapat rezeki dari yang baik berniaga tanam kelapa sawit mencari ikan di laut ada usaha bisnis yang halal tapi dipakai untuk yang halal oh waktu dah habis itu tandanya matahari dah terbit bila dia berbunyi matahari terbit bila dia berbunyi matahari terbit bila dia berbunyi matahari terbit lalu orang ambil kesimpulan kalau dia berbunyi berarti matahari terbit kalau dia tak berbunyi matahari tetap terbit kalau usaha dapat rezeki kalau usaha dapat rezeki kalau usaha dapat rezeki orang ambil kesimpulan kalau usaha dapat rezeki lupa pada Allah padahal yang memberi rezeki adalah Allah dipakai untuk yang diridai Allah ini harta saya ini karena kecerdasan smart saya ini dapat karena titik puluh keringat saya itu dari Allah kalau Allah tidak bagi yang sudah di mulut pun dimakan kucing kalau Allah tidak bagi yang sudah di tangan digenggam pun lepas tapi kalau Allah tidak bagi yang ada di mulut hari maupun boleh dapat mana dia yang sudah diterkam oleh harimau selepas itu datang singa raja hutat mengejar mereka berkelahi dia tinggalkan rusak Bismillah Allahu Akbar itulah silap-silap rusak dan harimau itu pula mengejar kita ini inna ma'amu ku iza alami syai'an ayyaku lada hukun ayyaku syakur yang membina masjid kurdasang yang cantik ini kubahnya emas tengok Masya Allah yang mewakafkan tanahnya yang membina masjidnya tazkirah subuh ini dari subuh tadi sampai tazkirah sampai sholat sunat maka mengalir maka mudah-mudahan kita semua dibukakan rezeki supaya kita boleh beramal tujuh zakat wakaf imfah sadapa wasiat hibah ranimah zakat wakaf imfah sadapa wasiat hibah ranimah itu yang diberikan Allah SWT kepada kita untuk beramal harta dapat dari mana dipakai ke mana last yang keempat wa'an jasadihi bada fima abla dipakai ke mana mata dipakai menengokal quran yasid wal quranil hakim saya kalau baca quran ini tak nampak ayat ustazah kadang titik ibar pun tiga tutup quran zikir subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa Allah wa barat saya zikir pun tak boleh ustaz mati aja dah zikirlah amal yang kawalian gunakan semua ini untuk beribadah kepada Allah badan tengah rokok sujud iktidal salam badan tawak keliling ka'bah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah wa Allah wa barat bada bada beramal dari sofa ke marwah dua tiang hijau rabil fir warham wa'afu wa taqarram wa taqarram wa ta'awas amma ta'alam inna ka ta'alam ma'ala na'alam innal ka'antal a'asul akra'a Sampai di Jumrah Ula, Ustua, Aqabah Melontar Jumrah Panjang umur, sehat badan, ada rezeki Dijadikan Allah kita boleh berkunjung ke Baitullah Haji dan Allah Itu amal badan Ada amal harta Zakat, wakaf, infah, sadaqah, wasiat, hibah Ada amal lisan Paling ringan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha illallah Wallahu akbar Wala hawla Wala quwata Illa billah Al-Ali'il Azim Saya tak suka zikir yang berlagu-lagu macam itu Tak usah berlagu La ilaha illallah La ilaha illallah Saya tak suka zikir yang kuat Saya tak suka zikir yang mulut bergerak Karena kita tengok Kalau kita macam tidur Nampak macam berzikir Nampak macam berzikir Rupanya tidur Selama duduk Badan Tak terlangkup ke depan Tak terlentang ke belakang Tak bersandar Maka Untuk tak batang Untuk Kurbah Jum'at ini hari ini Satu kali saja Kurbah ini dua Kurbah dua Awak tertidur Jangan salahkan khotib Balik keluar semua jemaat Saya rasa-rasa tak sah jemaat hari ini Pendek itu kurbah Agar khotib satu jam Dia kurbah Jina tentang polosdi Bila tanya Tahu apa kata khotib jemaat tadi Tahu Apa kata dia Takutlah kepada Allah Memanglah itu Rukul hutbah Usikum wa nafsi Bitaq Allah Takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Maka semua dipakai Likulli sulama Minkum sadaqah Tiap tulang-tulang sendi ini Mesti dipakai Untuk beramal Nampak ada orang Beban dia berat Dia bawa motosikal Angkatkan Tolongkan Terima kasih cik Terima kasih bapak cik Masya Allah Tawarakallah Jumpa orang bersalah Bagi tadi Dari pulang turun kereta Masya Allah Mohon maaf Yang dah Tak ulurkan tangan Saya jumpa kesalahan Tak nampak Mungkin kita masuk Rakyat Bukan sempur saya besar Banyak orang jatuh Bukan kerana Lobang besar Tapi kerana ada Batu kecil Kerana kulit pisang Terjatuh Maka Jangan pernah malu Untuk mengangkat Sebelum jadi Meminta maaf Kepada orang yang Pernah kita niaya Karena solat Tak boleh menolong Menangis di pintu Keabang Ampunkan dosa saya Kepada kawan saya Tak boleh Ampunkan silap saya Kepada jiran saya Tak boleh Minta ampun kepada Allah Tapi minta maaf Kepada sesama manusia Saya tadi mula Pukul lima Lima belas Sekarang sudah Pukul enam Sepuluh Selama menyampaikan Dia sekirap Banyak silap Banyak salah Sudikah Jamaah Saudara saya Muslimin-musliman Di Kundasam Memaahkan segala Silap salah Saya Alhamdulillah Kalau begitu Selesai Apa yang disampaikan Ustaz Abdul Salman Subuh tadi Di Masjid Kundasam Kata dia Siapkan diri Berapa lama Dia bercakap tadi Satu jam Siapkan diri Apa saja Yang disampaikan lagi Saya tak ingat Jangankan Tuan-tuan Saya yang menyampaikan Pun kalau disuruh Ulang Tak ingat lagi Kita Tapi Paling tidak Ada empat Yang pertama Yang akan ditanya Umur habis Kemana Yang kedua Ilmu Sudahkah Diamalkan Yang ketiga Rezeki dapat Dari mana Dipakai Kemana Yang keempat Badan ini Dipakai Untuk apa Saja Mudah-mudahan Hari ini Sampai esok Bulan hadapan Tahun hadapan Sampai kita mati Semuanya baik-baik Satu Insya Allah Semoga keluarga kita Semua Sakinah Mawadah Warahmah Anak kita Solih Solihah Menghafaz Quran Mujahid Yang belum ada Berjodoh Dijumpakan Allah Dengan jodoh Yang baik-baik Yang ada Dilih Utang Dilepaskan Dilih Utang Utang Makan Kuat Kudasam Dijadikan Allah Baldatun Taibatun Warabun Warun Ala Hadhin Nia Wa kulinyatin Salihah Al-Fatiha 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 Al-Fatiha